Pemirsa perempuan mengalami dampak sosial berlipat dibanding laki-laki di tengah pandemi COVID-19 karena menjalankan peran ganda di masa isolasi di rumah. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Papua Barat, Elsina Sesa membenarkan dampak sosial dirasakan perempuan di masa pandemi COVID-19 yang mengharuskan bekerja dari rumah. Karena diminta agar laki-laki memahami benar dampak sosial yang dirasakan perempuan sebagai pengelola keuangan rumah tangga, mendidik dan mengurus keluarga selama pandemi COVID-19. Sebagai guru untuk memberikan pelajaran atau mendampingi anak-anak dalam pembelajaran di rumah secara virtual atau online. Di samping itu juga ibu harus melakukan peran setiap hari untuk menyiapkan makanan, minuman untuk anak-anak, belum lagi yang ke pasar, belanja dan lain-lain. Jadi beban ibu ini sangat berat sekali. Lalu ibu juga memikirkan masalah ekonomi juga. Karena selama ada di rumah bagaimana ibu ini mengelola sedikit atau anggaran yang ada untuk kebutuhan, keperluan sehari-hari. Dosen luar biasa, Stih Bintuni, Yuliana Y. Numberi, tidak menampik kenyataan yang dirasakan perempuan di masa pandemi COVID-19. Spesialis gender dan aktivis pembela HAM perempuan dan anak Kabupaten Manokwari ini bahkan dengan tegas menyebut kenyataan ini telah terjadi secara terstruktur sebelum COVID-19 sehingga kepada sesama kaumnya diminta bersuara mendesak semua pihak mendukung kesetaraan gender. Ya, baik Bapak. Jadi kalau kita bicara beban di COVID-19, sebetulnya itu bukan karena COVID-19 beban itu terjadi. Tapi ada satu konstruksi yang sudah dibangun, dibentuk, kemudian menjadi sistem di dalam masyarakat yang menjadi ketidakadilan bagi para perempuan. Nah, konstruksi itu yang biasanya memunculkan peran-peran yang harus menjadi tanggung jawab laki-laki dan perempuan itu dibebankan kepada perempuan. Pengambil kebijakan baik Bupati Gubernur, baik DPR, semua harus paham dulu. Apa itu gender? Begitu, sehingga tidak bias. Nah, ketidakadilan gender itu kan ada lima. Marginalisasi, subordinat, stereotip, kekerasan, dan beban ganda. Dan beban ganda ini paling dirasakan oleh kaum perempuan. Akibat ketidakberdayaan perempuan menyuarakan hak kesetaraannya membuat banyak perempuan harus menanggung beban sosial berlipat dalam keluarga. Darmawana Sunda, CWM Channel Terima kasih telah menonton!